Biar nggak muspro, nanti kalau kami esok tahu bikin sesuatu, kami nggak butuh itu, Bu. Iya, iya. Udah, udah. Lebih, loh. Itu juga kalah apa, kayak apa? Kagu ngelih bareng itu. Iba-tiba begitu. Kagu ngelih, ya. Dan yang potong-potong. Nanti mohon juga, ya, dari Dewan, Pak, kemudian. Nah, apinya seperti apa nih, Pak? Nah, tidak harusnya ketik. Iya, iya. Hai, Sobat Visiting Jogja, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan, ya. Ketemu lagi di podcastnya Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangga berwisata di Indonesia, ya. Hari ini aku mau ngajakin Sobat Visiting Jogja untuk bisa membahas sesuatu yang kuat, sesuatu yang hebat. Tapi perlu diingat bahwa kali ini aku nggak jualan obat, ya. Kita bakal bahas ekonomi kreatif kuat, perekonomian D.I.E. hebat. Emang benar, ya. Ekonomi kreatifnya kuat, perekonomian D.I.E. juga bakal hebat, gitu ya. Dan sekuat apa sih saat ini dan dampaknya sudah seperti apa ekonomi kreatif di Yogyakarta ini memberikan sumbang, sih, untuk peningkatan ekonomi di Yogyakarta. Nah, tentunya saya nggak sendiri, sudah hadir tamu-tamu istimewa kali ini ada siapa? Di sebelah saya sudah hadir. Ibu Anita Ferawati, SPSI Kabit Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Fera, sehat? Sehat banggun, apa kabar? Sehat sekali, nada kita harus ceria selalu. Iya, Bu. Pariwisata itu loh. Pariwisata kan selalu menyuguhkan hal-hal yang menyenangkan. Bu Fera, terima kasih sudah hadir di sebelah sana. Kali ini juga sudah hadir, Bapak Bobi Ardianto Setio Aji, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Pak Bobi, sehat? Sehat selalu dan selalu semangat buat pariwisata Jogja. Waduh, ya. Kita lihat sepenuhnya semakin glowing. Nanti boleh dibagi, ya. Tip-tip-tip. Nanti kalau potesnya sudah selesai, ya. Aku lagi yang tidak kalah glowing. Jika sudah hadir, Bapak Dr. Haji Aston Ridlo, MAP, Sekretaris Komisi B, DPRD, Direktional Yogyakarta. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat banggun. Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Kayaknya kalau dari otriknya, Bapak habis dari kondangan, ya, Bu. Kalau kondangan terdokongan, ya. Oke, ini cukup istimewa. Kita kembali lagi ngomongin pariwisata, ekonomi kreatif. Kalau udah ngomongin ini, ini kan kayaknya satu jam itu nggak berasa, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ekonomi kreatif kuat, perekonomian DI hebat. Saya mau ke Bu Fera dulu, ya, yang paling dekat dulu. Ibu, kalau kita ngomongin ekonomi kreatif saat ini, kabarnya seperti apa sih, Bu? Dan 2024 ini bakal kayak gimana? Kalau Jogja terkait ekonomi kreatif, pasti luar biasa, ya. Ekosistem di Jogja, kalau kita ada, sebenarnya sudah sangat mendukung. Pemerintahnya juga, kebijakannya sudah mensupport, kemudian masyarakatnya juga semua aware, kemudian komunitasnya juga, sarpras yang ada juga semuanya mendukung. Nah, terkait dengan ekraf, sebenarnya kalau di Jogja ini lumayan mendukung di sektor, di ini ya, perekonomian. Jadi kita paling enggak 20%, di atas 20% kontribusi untuk ekraf di sektor perekonomian. Walaupun yang besar itu masih di, dari 17 subsektor itu masih kuliner, kemudian fashion, dan kria. Tapi yang lain pun tidak menutup kemudian, semua mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian di DI. Jadi, Jogja itu kalau kita lihat kan sebenarnya pusat festival, seperti itu. Jadi orang belajar festival itu di... Mana di sini? Betul. Kita punya, kalau Sleman punya Sleman Creative Space. Oke. Luar daerah itu juga banyak yang untuk belajar di sini. Jadi sebenarnya Jogja itu, DI itu sebenarnya barometer terkait ekraf. Pengembangan ekrafnya juga luar biasa. Hampir semua kabupaten, pemerintah daerahnya itu semua konsen terkait dengan ekraf. Kita lihat, kita lihat ini. Kemarin sempat bantul itu masuk di nominasi kota kreatif UNESCO. Masuk nominasi? Masuk nominasi. Masuk nominasi. Cuman kemudian untuk akhirnya masuk di pemenangnya itu memang masih dalam tahap ya. Tapi ini pencapaian cukup membanggakan. Iya, karena 2017 kalau nggak salah itu bantul sempat juga sebagai kota kreatif untuk kria. Oke. Seperti itu. Jadi kemarin juga luar biasa ketika 2023 kemarin sudah masuk di nominasi. Seperti itu. Mungkin nanti ada beberapa yang harus dibenahi. Kemudian kalau tahun berikutnya bisa benar-benar nggak cuma nominasi. Seperti itu. Potensi di Jogja itu kan luar biasa. Kita punya seni. Apa budaya. Budaya kita juga di depan. Seperti itu. Kemudian kita punya kerajinan tradisional. Kita punya kuliner tradisional. Dan yang jelas Jogja itu sudah terkenal sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan kota pariwisata. Nah ketiga, wah itu dasarnya sangat kuat. Karena SDM-nya juga nggak, apa, sudah mumpun ya SDM di Jogja. Karena kalau dilihat dari IPM, itu Jogja itu nomor dua setelah Jakarta. Se-Indonesia lho. Se-Indonesia. Jadi sebenarnya luar biasa. Betul. Tapi memang setuju kalau kita ngomongin ekonomi kreatif itu kan tidak terlepas dari fashion, kemudian film, dan lain sebagainya. Kemarin saya sedikit cerita mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya pernah membawain suatu acara yang di situ pembicaranya adalah ternyata salah satu kutra kebanggaan Jogja. Namanya Mas Ubregas Banu Teja kalau tidak salah. Ternyata beliau ini adalah sekolah daerah film Budi Pekerti. Pinter banget filmnya juga termasuk menjadi film yang cukup laris. Dan saya kagetnya ternyata itu berasal dari Jogja. Betul. Ternyata Jogja ini SDM-nya sangat luar biasa. Para pekerja seni-nya ini nggak bisa dilakukan. Sineasi-sineasi. Betul. Bisa diragukan. Hanung itu juga Jogja. Betul. Itu dia. Padahal itu juga Mas Ubregas itu termasuk masih muda sekali masih jiris. 20-an gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu Pera. Nah kali ini mungkin ke Pak Bobi-Pak Bobi melihat ekonomi kreatif di Jogja. Kalau dari Pak Bobi sendiri seperti apa? Sebagai salah satu yang termasuk di dalamnya. Iya. Kalau kita bicara ekonomi kreatif ini kan salah satu gerbong dari industri pariwisata. Sehingga bagaimana kondisi ekonomi kreatif akan sangat menentukan supporting di industri pariwisata juga. Dan kalau kita bicara Jogja sebenarnya kudangnya industri ekonomi kreatif. Ini yang perlu kita sadari. Cuma memang kalau tadi Bu Fira kan meng-highlight ada tiga gitu ya. Sebenarnya potensi yang lain cukup banyak sekarang. Kalau kita lihat bahwa seperti industri game sekarang. Game love ini dunia. Mereka ada di Jogja. Bagaimana industri game itu luar biasa dan itu ada di Jogja. Anak-anak muda kita yang jadi kreator dari industri game itu sendiri. Kemudian animasi segala macam. Kita kudangnya ada di Jogja sebenarnya. Film juga ya. Ini yang perlu kita blow up gitu ya. Bahwa tadi seperti yang sampaikan Bu Fira bahwa Jogja ini adalah barometer ekonomi kreatif sebenarnya. Cuma memang satu hal yang perlu kita dorong. Bagaimana membangun trust gitu ya dunia internasional gitu ya. Dan di market gitu untuk lebih trust dengan produk ekonomi kreatif di Jogja. Dan saya yakin itu sangat terbuka peluang untuk itu. Dan ini menjadi satu pengungkit ekonomi yang luar biasa gitu ya. Karena kita bicara Indonesia kreatif ini kan melibatkan banyak tenaga kerja gitu ya. Sehingga ini yang harapannya benar-benar akan mendorong dari sisi ekonomi. Dan pertumbuhannya cukup positif nanti ke Jogja. Oke baik, setuju. Pokoknya di Jogja ini kalau kita ngomongin SDM gak kekurangan. Iya. Terus apa tadi SDM-nya. Oke. Terus faktor-faktor yang menuju kompletan. Potensi yang sangat mendukung. Ini untuk para pekerja seni di Jogja, Jakarta ini tidak salah. Ada satu yang sebenarnya tadi sedikit mungkin yang perlu didorong juga. Kalau kita di dalam 13 subsektor itu ada sisi arsitek dan desain interior sebenarnya. Kalau kita bicara bangunan khas Jawa, bagaimana itu Joglo dan sebagainya. Kalau itu bisa diedukasi di sini. Menjadi satu pusatnya studi bagaimana bangunan Jawa itu ada di Jogja. Itu kan Jawa lebih mengangkat bagaimana budaya Jogja ke depan. Ini yang perlu coba kita dorong sehingga tidak hanya ada di beberapa sektor saja. Tetapi beberapa yang punya potensi yang kuat sebenarnya itu bisa didorong. Sehingga itu sekaligus juga melestarikan budaya Jawa di Jogja gitu ya. Dan memiliki kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Karena mengingat 13 itu ternyata angka yang tidak sedikit ya Pak ya. Iya. Banyak sekali. Itu juga banyak ya. Dan tentunya juga berbeda-beda. Jadi ada peluang yang tentunya harus kita maksimalkan. Selain tiga yang memang 80 persen itu berarti masih 20 persen itu yang lain mungkin perlu digambangkan ya. Yang tajaja film Mbak Agung sudah sampaikan ya Pak. Iya betul. Nah kalau dari Pak Atram sendiri melihat dunia atau ekonomi kreatif di Jogja saat ini seperti apa? Apakah sudah sekuat atau mungkin sudah sesuai yang diharapkan begitu Pak? Apalagi sudah diharapkan juga memberikan sumbangsi untuk perekonomian di Jogja. Kalau menurut Pak Atram sendiri seperti apa? Ya gini Mbak Anggun. Gusti Allah itu adil ternyata. Memberikan Jogja karta itu. Betul, betul, betul. Nah kalau gini sama saya adil itu. Jogja itu tidak diberikan kekayaan alam yang secara kuantiti besar. Oke. Misalnya tepian bibir pantai kita terbatas. Luas hutan kita cuma 17 ribu. Kita nggak punya tambang. Iya. Industri besar kita nggak punya. Tapi ternyata Tuhan memberikan karunia Jogja ini luar biasa. Hutan yang cuma 17 ribu hektare itu ternyata di dalamnya itu mengandung emas banyak. Kemudian juga Jogja ini dikaruniai oleh Tuhan berupa budaya. Dan ternyata ini budaya ini bisa mengungkit sumber daya ekonomi yang ternyata secara jumlah, secara kuantitas itu terbatas. Nah saya termasuk orang yang berbangga, berbangga hati ketika saya berhidup lahir di daerah saya masuk Jakarta. Nah kaitan dengan ekonomi kreatif, kalau ekonomi kreatif itu kan karena tidak bergantung pada sumber bahan baku ya. Tidak dengan industri yang lain. Kalau industri yang lain itu dia bergantung pada keterjahan bahan baku. Tapi kalau industri kreatif itu kan bernilai karena gagasan. Karena gagasan, karena idenya kemudian ditehnokrasi. Sehingga ekonomi kreatif tidak serta-merta bergantung pada sumber bahan baku alam yang besar. Dan itu sudah dibuktikan di Yogyakarta ini, pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta ini ditopang tertinggi dari industri olahan. Di angka 30 persen, kira-kira 30 persen. Baru kemudian yang kedua itu industri kreatif, di angka 20 persen. Di dalam angka 20 persen itu penopang tertingginya, tadi seperti yang menjampaikan Mbak Vera itu, itu fashion, kemudian kraft, kemudian kuliner. Nah ketiga sektor ini menempati angka 80 persen, menopang pertumbuhan ekonomi kreatif di DII. Artinya apa? Posisi 20 persen suplai ekonomi kreatif di Yogyakarta ini sangat-sangat luar biasa. Hari ini baru 20 persen Mbak Vera. Di bawah tangan dinginnya Mbak Vera. Ini bisa nanti dielaborasi menjadi, saya yakin, saya sangat-sangat yakin. Satu, ketersediaan SDM. Kita luar biasa melimpah. Kemudian, budaya kita itu bisa dielaborasi dengan ekonomi kreatif itu. Artinya apa? Artinya, posisi ekonomi kreatif khususnya di Yogyakarta ini, ini peluangnya sangat-sangat luar biasa. Nah, teman-teman di DLHK itu sekarang sudah membuat pengelolaan hutan yang 17 ribu hektare itu dengan pola-pola tematik. Ada warna kria, ada warna husada, ada warna boga, ada warna wisata, ada warna-warna yang lain. Dan itu menjadi ruang-ruang bagi masyarakat untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif tadi itu. Karena ekonomi kreatif di Yogyakarta ini, apalagi tadi itu disampaikan, banyak generasi-generasi milenial kita itu justru punya kreasi-kreasi yang kayak film misalnya, video-video pendek. Oke, itu yang disampaikan Mbak Anggun tadi hanya beberapa. Saya kan banyak yang ternyata produknya Ong Dubzai. Itu salah satu industri di bidang film. Mungkin industri di bidang yang lain. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat melakukan penampingan teman-teman UKM dengan teman-teman di Dinas Koperasi UMKM dalam rangka memberikan kurasi pada satu produk. Dia mengolah dari bahan serpian-serpian mebel itu, kayu-kayu yang bekas itu mas. Itu kemudian mereka olah menjadi keracinan. Jadi sepeda, kemudian jadi hewan-hewan binatang kecil-kecil itu. Dan ternyata itu mereka jual online, lakunya luar biasa. Dari yang sampah kemudian diolah menjadi keracinan yang bermuatan seni. Kalau sampah itu dijual mungkin keloan nggak laku berapa. Tapi dengan tangan dinginnya para seniman-seniman di Jogja itu dikerasikan menjadi keracinan. Luar biasa harganya. Dan omsetnya luar biasa. Mereka menjual itu dengan media online. Artinya apa? Artinya kalau isunya adalah bagaimana industri kreatif prospeknya ke depan. Saya kok sangat-sangat optimis. Apa kaitan dengan industri kreatif di Jogja. Apalagi teman-teman di pariwisata juga kekuatan membangun wisatanya juga sangat luar biasa. Pandemi itu di Jogja ini saya apresiasi ke teman-teman pegiat wisata di Jogja. Dibandingkan dengan Bali misalnya. Daya tahan teman-teman pegiat wisata di Jogja ini luar biasa. Luar biasa bisa bertahan, cepat recovery-nya. Dan bisa dibuktikan dengan kunjungan wisata di Jogja. Meskipun dalam rentang terkoreksi COVID kemarin, recovery-nya masih banyak didominasi wisatawan domestik ya mas ya. Tapi itu juga cukup bagus gitu dibandingkan dengan tempat-tempat wisata yang lain. Lain Jogjakarta. Hari ini terus bergerak. Jadi kan kalau jalan-jalan di Bali misalnya. Banyak hotel-hotel yang bisa di Jogja. Dua mangkrak. Dua tukul soketih. Belum dipakai. Jogja misalnya nggak ada. Jogja nggak ada. Hotel yang tukul soketih nggak ada. Itu artinya daya tahan teman-teman pegiat wisata di Jogja luar biasa. Dan itu menjadi salah satu indikator tumbuh kembangnya ekonomi kreatif di Jogja. Jadi memang perlu diapresiasi ya. Tidak hanya dari idenya tapi tingkat ketahanan mau diuji. Coba seperti apa Jogjakarta sudah teruji. Sudah teruji ketahanannya seperti apa. Selalu adaptif. Betul. Terus bergerak tadi seperti yang mau disampaikan tadi. Oke. Dan selain karena memang SDM-nya banyak di Jogja. Tentunya kan pemerintah juga mempunyai peran yang penting untuk menciptakan iklim yang kondusif. Agar SDM ini terus terjaga. Kemudian tingkat-tingkat kreativitas para pekerja di Jogja ini juga terjaga. Nah kalau dari Bu Fira sendiri upaya yang sudah dilakukan untuk iklim agar tetap terjaga ini seperti apa ini Bu? Kalau tadi Mbak Ungu sampaikan terkait dengan SDM. Pendampingan pelatihan itu selalu. Jadi ketika pandemi itu kita sesuaikan waktu itu dengan kondisinya. Teman-teman ekraf itu, teman-teman pelaku ekonomi ekraf itu butuhnya apa sih seperti itu? Ketika waktu itu orang sudah mulai bergeser kemudian senang dolanan HP. Kalau waktu pandemi itu orang pasti akan selalu menggunakan media online untuk kemudian melakukan banyak hal. Nah itu yang menilai tangkap. Jadi ada pelatihan terkait dengan pemasaran online. Kemudian di UMKM juga waktu itu, di nasi kooperasi di UMKM ada subsidi di Ongkir waktu saya ingat. Waktu itu si Bakul itu subsidi di Ongkir itu kalau nggak salah sampai berapa miliar seperti itu ya Pak? Hampir banyak lah waktu di atas 2 miliar. Kita anggarkan 4 miliar untuk subsidi. Jadi kami coba untuk memang menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ekraf. Jadi itu penting sekali kemudian kita saling untuk, karena kami sebenarnya pemerintah itu nggak tahu apa-apa loh kami itu. Teman-teman itu yang tahu kami hanya menyediakan apa yang bisa kami siapkan dengan anggaran yang ada. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ekraf itu butuh untuk terkait regulasi, ya kami coba bantu. Terkait dengan SDM, perlu pendampingan, perlu pelatihan, sertifikasi, kami bantu. Kalau kemudian teman-teman ekraf, pelaku ekraf itu perlu terkait dengan sekarang ini kepastian hukum, ada haki dan sebagainya. Kebetulan mulai tahun 2024 ini balai haki sudah ada di Dinas Pariwisata Pak sesuai dengan amanah undang-undang. Mulai tahun ini. Ya, mulai tahun ini. Jadi memang kita inline ya, jadi ketika kita menyiapkan memang industri ekonomi kreatif kita sekalian. Gimana kemudian mereka aman terhadap apa yang mereka ciptakan seperti itu. Jadi yang nggak kemudian ditiru itu penting sekali. Karena tadi yang sampaikan Pak Aslam juga, orang Jogja itu kan sebenarnya kreatif, inovatif gitu. Jangan sampai kemudian itu ditiru. Maksudnya mereka yang punya hak, kari antirektual. Mereka boleh sih sebenarnya meniru, tapi kemudian harus berbayar loh. Karena ini nggak murah. Ya kan kalau sudah punya haki kan memang ada apa? Kita harus bayar royalti. Seperti sekarang ragu aja, penyanyi aslinya aja kalau sudah keluar dari band-nya, harus bayar royalti. Nah itu penting sekali, itu yang coba untuk kita lakukan. Jadi kemudian pengembangan. Tadi ketika tiga subsektor yang sudah besar, ternyata sudah eksis lah. Seperti ada kriya, kuliner, dan kemudian fashion. Mungkin yang lain yang tadi sampai Pembok Bebi, kami perlu untuk melakukan beberapa hal untuk film dan sebagainya. Musik mungkin. Nah beberapa teman-teman komunitas sudah mulai ngobrol dengan kami. Apa yang bisa kami lakukan sekarang itu. Karena untuk ekonomi kreatif di kami memang baru masuk di tahun 2023. Seperti itu. Bidang, ada satu bidang tersendiri. Jadi gimana kemudian kami memang sudah diamanai untuk kemudian membantu teman-teman di ekonomi kreatif. Seperti itu. Oke, baik. Jadi menyesuaikan apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman para pelaku ekonomi kreatif dan juga pahlawan kreatif. Iya, biar nggak muspro. Nanti kalau kami tahu bikin sesuatu, kami nggak butuh itu, Bu. Udah, udah. Persifat fasilitator. Betul. Bersifat fasilitator. Oke, tapi memang jangan lupa ya bahwa dengan terus berjalannya waktu ini, persaingan itu juga pasti akan terus berjalan gitu ya. Daya saing dan juga daya saling ya kalau kita bicara sekarang. Mungkin dari kelompok kopi sendiri, yang sudah dilakukan atau saat ini juga masih dilakukan oleh para atau rekan-rekan kita yang bergerak di dunia, tidak hanya ekonomi kreatif, tapi juga pariwisata, agar terus survive ya, kuat sehingga ekonomi dia juga semakin hebat. Ini apa? Ya, satu hal yang perlu kita bangun adalah ekosistem sebenarnya. Oke, ekosistem. Kalau kita bicara ekraf ini dan tidak terlepas dengan pariwisata tentunya, nah ini yang harus dibangun ekosistemnya. Karena gimana pun kita tidak bisa berdiri sendiri dalam sektor ekonomi kreatif, tetapi pendukung lainnya pasti harus ada dalam satu ekosistem tadi. Kita bisa lihat sama-sama, sebenarnya ada satu pertanyaan besar. Pada saat salah satu produk kita, kalau bisa kita bicara kria misalnya, kenapa sih buyer harus melalui tangan kedua, ketiga untuk bisa mengambil produk kita? Ini menjadi satu pertanyaan besar yang harus terurai gitu. Karena ada beberapa hal, faktor apa ya, penyebabnya misalnya. Makanya kenapa, tadi saya sampaikan ekosistem, teman-teman ekonomi kreatif di dalam tataran UMKM tentunya butuh pendampingan dari segala sisi. Baik sisi finansial, baik sisi pendampingan. Karena kita bisa lihat bahwa ekonomi kreatif itu dinamis. Iya. Gitu ya, perkembangan trend, perkembangan style itu cepat sekali itu perubahan. Nah inilah perlunya bagaimana government dan semua stakeholder dalam satu ekosistem tadi, kita bisa berkomunikasi bersama untuk selalu bahwa produk kreatif Yogyakarta itu selalu update. Produk kreatif Yogyakarta itu selalu inovasinya gak pernah berhenti tuh. Karena kita selalu mengikuti perubahan trend di dunia tentunya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah standar quality-nya. Bagaimana standar quality ini benar-benar bisa menumbuhkan trust mereka agar tidak harus melalui pihak kedua, ketiga, tetapi bisa langsung ke kita gitu. Karena gimana pun ini kita bicara pertumbuhan ekonominya ke depan gitu ya, pada saat itu bisa direct ke kita, tentunya manfaatnya akan jauh lebih besar. Nah ini yang perlu sama-sama kita kuatkan, baik sisi branding-nya, quality-nya, dan tentunya kekuatan dari teman-teman ekonomi kreatif sendiri. Maka dari itu tidak kalah pentingnya bagaimana teman-teman perbankan juga harus dilibatkan. Sehingga pertumbuhan ini ditopang oleh dalam ekosistem tadi. Ini harapannya itu, dan ini yang perlu kita dorong bersama. Sehingga, dan kita juga harusnya cukup realistis. Mana yang kita bisa dorong untuk naik kelas sampai di nantinya bisa menjadi seorang pengusaha yang benar gitu ya, dan mana yang memang tidak bisa. Karena kita bicara industri, semuanya mesti realistis. Mana yang bisa kita dorong, kita akan dorong. Mana yang enggak, jangan dipaksakan. Karena gimana pun kita bertanggung jawab ke publik, kita bertanggung jawab ke market. Untuk memberikan satu standar quality produk ekrafnya juga. Saya pikir itu, dan menjadi semangat bersama dari sisi dewan sendiri, dari sisi government, industri, kami, semuanya yuk bangun dalam satu ekosistem tadi. Ini harapannya. Sehingga produk ekraf dia akan kuat, dan ekonominya juga akan hebat. Hebat, betul. Ini para pelaku ekonomi kreatif ini tidak hanya kreatif, tapi juga pintar untuk menangkap peluang. Karena setuju tadi yang disampaikan Pak Bupi bahwa ekonomi kreatif ini kan terus bergerak gitu ya. Selera masyarakat juga sangat dinamis. Kalau kita tidak pintar mempelajari seperti apa ini, arahnya mau kemana, bergerak juga ya Pak Bupi. Nah kalau dari Pak Asaf sendiri, ekosistem yang baik untuk bisa terus memicu bahwa oke, industri ekonomi kreatif di Yogyakarta ini harus terus kuat gitu, agar ekonomi kita juga semakin hebat. Ini seperti apa dukungan Anda? Semakin hebat dan berdaya saing. Oke, berdaya saing gitu yang tidak kalah penting, Pak. Dan berdaya saing. Kehebatan kita bisa bersaing dengan kehebatannya industri kreatif di luar Yogyakarta. Nah oleh karena itu, DPRD sudah memberikan inisiasi kerangka regulasi. Bagaimana agar tumbuh kembangnya industri kreatif di Yogyakarta ini ada kerangka regulasi yang bisa dipakai oleh seluruh stakeholder. Oke. Untuk menyamakan persepsi kaitan dengan tumbuh kembangnya industri kreatif di Yogyakarta. Bagaimana peran pemerintah daerah, bagaimana peran teman-teman pegiat wisata, bagaimana peran UKM dan sebagainya. Maka kemudian tahun 2017, DPRD menginisiasi peredah DII nomor 9 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan industri kreatif UKM, kooperasi, dan WMKM. Ruang lingkup yang kita atur di dalam peredah 9 tahun 2017 itu ada lima. Satu, jenis usaha. Kemudian yang kedua, pemberdayaan. Kemudian yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, peran serta musyarakat. Yang kelima, itu pembinaan dan pengawasan. Kenapa perlu kita buat kerangka regulasi biar seluruh stakeholder ini bisa ada satu yang dipakai acuan. Misalnya tentang jenis usaha. Jenis usaha itu kan industri kreatifnya banyak banget. Jangan sampai ada salah persepsi. Kok pemerintah kayak gitu ya? Nah, yang kita masukkan dalam ruang lingkup jenis usaha itu ada 17 subsektor. Di antaranya tadi itu yang disampaikan Mbak Fira tadi. Satu kuliner, kemudian kedua fashion, ada aircraft, kemudian ada film, ada musik, ada gamelanisasi. Apa istilahnya Mbak? Gamelan, gamelanisasi. Iya, gamelan. Gamelan itu satu subsektor sendiri. Itu 17 subsektor jenis yang kita atur di dalam perda itu. Kenapa kita batasi 17 subsektor? Karena di kementerian itu juga pencanangannya jenis usahnya 17 subsektor itu. Biar gerak yang dilakukan oleh kementerian dan daerah bisa sama. Yang sampai persepsi kita tentang jenis industri kreatif yang kita kembangkan berbeda dengan imajinasinya setektor yang lain. Sehingga perlu kita berikan kerangka regulasi itu. Kemudian bagaimana pemerintah daerah memberikan perlindungan, pemberdayaan itu, guideline-nya adalah perda itu. Karena terkait dengan industri kreatif ini, leadernya ada di Mbak Fira. Tapi kan nggak bisa Mbak Fira sendiri sebagai OPD itu hanya diimbrukkan dengan Mbak Fira kan nggak bisa. Dinas perdagangannya perannya seperti apa? Dinas perindustrian perannya seperti apa? Balai pengembangan teknologi tepat guna perannya seperti apa? Kemudian dinas operasi MKM juga perannya seperti apa? Nah itu perlu sebuah kerangka regulasi. Dan itu sudah kita susun tahun 2011 kemarin. Nah kita berharap, DPRD berharap dengan kerangka regulasi itu bisa menjadi dirijen. Karena kaitan dengan pemberdayaan ekonomi itu lintas sektor. Apa nggak bisa? Hanya satu sektor. Hanya diampul, bahwa lidernya Mbak Fira iya, Dinas Pariwisata dan Ekraf. Tapi oleh seluruh OPD yang ada. Orkestrasi ya Mbak ya? Iya, orkestrasi seluruh OPD yang ada. Dan kecuali orkestrasi seluruh OPD yang ada, juga orkestrasi antara bagaimana pemerintah provinsi perannya seperti apa, kabupaten perannya seperti apa, kemudian pemerintah desa perannya seperti apa, peran masyarakat seperti apa. Itu karena, tadi itu, pertumbuhan pengembangan industri kreatif tidak bisa hanya diampu oleh satu sektor OPD tertentu. Kemudian di Perda itu juga diatur bagaimana pemerintah daerah memberikan pelindungan. Maka tadi Mbak Fira sampaikan, hampir tiap tahun kami bersama dengan teman-teman di Dinas Pariwisata dan Ekonomik Kreatif, yang kemarin di Dinas Pariwisata dan Ekonomik Kreatif, itu membuat kegiatan sosialisasi Bintek tentang perlindungan hak karya intelektual. Karena ya emang-emang kalau masyarakat Jogja itu produktif membuat karya produk industri kreatif, tapi dia tidak kita lindungi hasil produknya. Sangat-sangat emang-emang, apalagi sekarang dunia industri digital itu begitu luar biasa, nanti generasi Minel Jogja membuat industri film, industri musik gitu kan, kemudian banyak di-cruping, dipotong-potong. Iya, betul. Kopi, kopi pasta ya? Kopi pasta. Edit, nah. Padahal yang gawe itu senganggo semedi tuh. Iya, ibu itu juga kata apa-apa yang apa-apa. Kango ngeleh bareng itu, tiba-tiba begitu. Nge-nggo ngeleh ya. Dan yang potong-motong, yang potong-motong lebih mudah jualnya deh. Iya, betul. Malah kadang lebih sejahtera. Yang potong-potong mungkin lebih sejahtera. Yang potongnya mungkin dari potong-potongnya itu lebih tinggi. Kan kasihan itu kalau ga dilindungi. Salah satunya, tadi itu setiap tahun kita bersama dengan Dinas OPD membuat kegiatan pelatihan bimbingan teknis sekaligus melibutan perlindungan hak karya intelektual. Ada patent, ada branding, ada merek, semuanya kita fasilitasi gratis. Jadi bagi masyarakat Jogja yang mau melindungi, melindungkan produknya itu. Gratis. Bahkan kita damping ya, mulai dari bikin NIB, kemudian proses penerbitan haknya, hak patent, hak branding, merek, dan sebagainya. Semuanya gratis. Tapi ya memang kapasitasnya terbatas. Setiap tahun kita hanya bikin sekian paket untuk perlindungan itu. Oke, karena memang sekali lagi pemerintahnya berapa, yang ditangani berapa. Jumlahnya sangat-sangat mungkin ada gap yang cukup besar. Hari ini bagian dari sosialisasi kemasyarakat. Podcast ini bagian dari sosialisasi kemasyarakat. Silahkan bagi pegiat industri ekonomi kreatif, kalau mau melindungkan hak karya intelektualnya, silahkan bisa datang di dinas pariwisata e-craft, atau di dinas koperasi UMKM, atau di dinas pendudukan berdekanan. Itu masing-masing kita ada kegiatan bintek, pelatihan, pelindungan hak karya intelektualnya. Kalau yang kaitan dengan kuliner, kita juga ada pelatihan BRT, kemudian pelindungan sertifikasi MD untuk industri minuman. Semuanya kita fasilitasi dan gratis. Jadi cukup hanya data, kemudian apa mungkin? Mendaftar dulu kan, karena tadi sama yang mungkin agak menyambung yang disampaikan Pak Bobi. Jadi memang siapa yang mau? Kayak gitu ya, kemudian kalau nggak mau dan tidak memenuhi syaratnya sudah tinggal. Jadi memang harus mau dan memenuhi syaratnya seperti itu. Yang penting ada kemauan tadi itu. Tentu pemerintah daerah tidak ingin sekedar di rumput kek, kemudian kita pasti yuk-yuk-yuk yang memenuhi maju. Mereka datang itu bagian dari bukti ingin maju. Bukan soal apa-apa, iya keseliusan. Jadi sebenarnya pemerintah itu kalau memberikan dukungan itu nggak setengah-setengah ya. Mulai dari fasilitas, regulasi, bahkan pemerintah juga memikirkan ketika kamu buat karya gimana nih. Karyanya biar tidak dikirim. Karena sekali lagi, ide tuh susah anggung meleh barangnya. Anggung meleh barangnya, kan dia orang-orang. Anggung meleh barangnya, kan dia orang-orang. Semeni itu nggak makan minum. Semeni itu hantu tuh menghasilkan suatu karya gitu ya. Ini ada yang menarik gitu ya, Bapak Ibu ya. Bahwa di tahun 2024 ini juga Kemenpa Refra kan menggadang-gadang bahwa ada empat hal yang nantinya akan jadi tren gitu. Audiovisual, kemudian juga ada game, ada kolaborasi, dan juga ada musik gitu. Nah kalau dari Ibu Pera sendiri, melihat yang disampaikan ini terkait dengan tren yang akan hadir di 2024, itu seperti apa? Oh kalau Jojo luar biasa sebenarnya. Musik, udah gitu ya. Setiap bulan itu selalu ada konser musik. Sampai pernah waktu itu diprotes ya di suatu bulan. Bu, di semua tempat itu bikin event. Jadi udah satu malam itu ada tujuh. Iya, bikin event. Artisnya gede-gede. Ya, artisnya gede. Cuman, kenapa nggak dibagi-bagi? Karena sebenarnya juga kalau teman-teman komunitas atau kemudian ketiga itu akan menyesuaikan dengan libur pasti ya. Karena kemudian nggak bisa kan mereka sembarangan juga ya. Kita coba untuk mengertilah kenapa kemudian jadi bareng. Jadi tadi sampai ada musik, audio, kemudian apa tadi satu lagi. Grafis. Oh, yang tadi tren ya. Musik, kemudian ada audio visual. Ada audio visual. Kemudian kalau kolaborasi memang ketiga-tiganya ya. Maksudnya ketiga ini harus dalam satu subsektor. Nah, kita sebenarnya luar biasa. Kita punya event itu satu tahun, Bapak. Itu ada 205. 205, padahal dalam satu tahun ada berapa hari, Bu? 365 ya. Seperti itu. Ada 205 event yang kemudian 5 event itu kita masukkan. Masukkannya KM4 Eklat dengan satu yang top 10. Tapi ini semua ya, satu DIY, satu top 10. Itu yang punya pemerintah kota memang. Jadi sebenarnya, dan Jogja itu sebenarnya kita sampai oleh pemerintah pusat itu di jatah lho, Pak. Sampai di jatah ya, Pak? Kalau ken itu dapat jatah sken seperti itu. Kalau saya lihat ini lho, trennya lho, trennya. Karena kadang itu kan, ah kemarin ini sudah nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah. Karena kadang dikasihkan ke Jogja, nggak bakal membatir. Betul. Pasti akan bermanfaat, Pak. Betul. Padahal dikasih daerah yang lain. Betul. Dan event kita itu kalau saya lihat dibandingkan mungkin daerah lain itu, kita benar-benar beda, Pak. Sekarang mana ada daerah yang punya kayak Arjok? Nggak ada. Custom Fest? Betul. Seperti itu. Kayaknya cuma di Jogja. Kemudian, apa yang, apa, FKY? Itu juga yang lain. Yang lain, kemudian memang kemudian tumbuh bergerak hampir bikin yang serupa ya. Sebenarnya nggak masalah. Cuma ternyata tadi yang benar-benar bisa kita sampaikan, Jogja itu memang baru meter. Karena Jogja itu hampir setiap jengkal itu ada view ekonominya. Iya. Betul. Jadi ke Arjok, Jogja Fashion Wing dan sebagainya. Memang Jogja ini punya ruang. Yang sabun-sabun sekali itu bernilai seni. Dan SDM-nya luar biasa. Tapi kemudian gimana caranya memang itu tuh dampaknya ke perekonomian memang akan kita harapkan kelihatan sekali, Pak. Jadi nggak cuma kemudian mendatangkan banyak wisatuan datang, tapi memang dampak terhadap perekonomian kita juga diharapkan akan kelihatan. Karena itu kan paling nggak ya itu yang bikin sejahtera masyarakat, Pak. Kita bikin sesuatu itu kan memang ingin mesejahterakan masyarakat. Iya. Jadi apapun yang dilakukan sebenarnya sering lagi punya pariwisata, ekonomi industri kreatif gitu. Dan tentunya tujuannya ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tadi ya Pak, saya apresiasi pada dinosaur pariwisata, Artsok, Jogja Fashion Week, barang itu, itu bisa mengelaborasi sentra-sentra industri kreatifinan, kemudian sentra sanggar-sanggar budaya. Karena kegiatan rangkaan kegiatannya Mbak Fera ini tersebar, tersebar di beberapa titik destinasi, tersebar di beberapa sanggar, tersebar di sentra-sentra industri UKM, UMKM. Jadi tidak hanya terpusat di Malau Roto, tidak terpusat di, tapi tersebar. Iya, kita akan, memang sekarang berusaha seperti itu Bapak, jadi destinasi-destinasi itu kita kolaborasi dengan, misalnya ada fashion show, kita akan seperti itu. Jadi, cara memasarkannya nggak cuma kemudian di tag, ditampilkan di media sosial, tapi kemudian kita bikin event yang mungkin bisa kolaborasi. Tidak hanya belitung yang bisa, apa, booming dengan film, apa itu? Oh, Laskar Pelangi. Jogja punya banyak belitung-belitung yang lebih bernilai seni dari sisi alam itu, kalau kaitan dengan industri film, bisa masuk di situ. Kemarin, Pak, gara-gara, kan ini makanya disampaikan tren 2024 ini, kenapa kemudian mungkin film ya, salah satu itu, tempat pembuatan film, itu akan jadi tren destinasi. Itu, kemarin beberapa teman saya itu mau makan sate kerata aja milih, Pak, yang film ADC itu kan tau, berapa ya? Berapa dari film itu malah mereka jadi jujukan. Iya, dan itu sudah lama lah, Pak ADC itu saya, tau berapa sih, saya kuliah. ADC yang terbaru sepertinya ya, Pak? Iya, yang itu lama. Yang lama, kan? Yang sebelumnya, yang ADC 2. Tapi, sebenarnya terkait dari itu semuanya, yang tadi saya sampaikan ekosistem tadi. Sebenarnya ini juga mulai harus kita lakukan inventory tentang potensi ini dengan market share-nya. Karena satu hal yang perlu kita sadari bersama dengan resource sebesar ini, ini jujukan punya resource-nya besar-besar. Iya, betul. Jangan sampai nantinya jadi powerless gitu. Pada saat kita salah market share-nya. Nah, ini yang perlu kita juga, apa, tata, bagaimana setiap potensi itu, ya kita bisa masuk ke market share yang sesuai dengan itu. Kemudian yang kedua, sudah waktunya sebenarnya Jogja ini bisa jemput bola gitu. Artinya bagaimana sih setiap akhir tahun sebenarnya dari 13 potensi ekraf kita, kita bisa tuh pameran kemana market yang memang kita akan tunjuk gitu. Sehingga market juga akan tahu bahwa ini loh, tahun depan kita punya ini nih, misalnya begitu ya. Terus produk kita tahun depan tuh begini. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa produk ekraf itu dinamis, kadang-kadang trennya bisa berubah, berbeda gitu ya. Ini harapannya kita bisa dalam satu island gitu, Pak. Satu island 13 subsektor tadi, kita bisa pamerkan bersama. Sehingga market pun juga akan tahu, Pak, oh Jogja nanti 2024 misalnya gitu ya, punya seperti ini gitu. Karena ada salah satu sektor di ekraf misalnya gitu ya, seperti halnya teman-teman handikraf misalnya. Dengan mereka selalu membuat pameran Jivina itu, itu menjadi acuan dunia sebenarnya pada saat bicara ekraf. Makanya kenapa bayar-bayar dari Eropa selalu datang pada saat Jivina itu. Jivina, betul. Dan itu selalu juga dengan tren yang baru. Misalnya, oh tahun ini Jivina nanti dia akan bikin tema seperti ini, produk-produk barunya seperti ini misalnya. Nah ini yang perlu kita juga lakukan, tidak hanya parsial dalam satu sektor, tetapi 13 ini kita bisa pamerkan bersama. Nah ini yang perlunya tadi dalam satu ekosistem untuk kita jalan bersama. Sehingga 13 potensi yang ada di Jogja bisa kita dorong bersama dan tentunya menjadi pengetahuan buat market juga. Nah itu bisa dibantu Pak, jadi mungkin dibantu karena kami terkait tadi, saya membayangkan ada pameran besar untuk Jogja. Yang selama ini kan lebih sering kalau kami di pemasaran memang kemudian bawa terkait dengan paket wisata-wisata tanah. Kita coba untuk ekrafnya kita bawa. Tapi memang ekraf yang sesuai dengan pangsanya, jadi tidak yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Karena tiap segmen itu memang, tiap atau tiap daerah, tiap negara itu akan beda-beda sih memang. Kepotannya ada di mana? Ya betul, sebenarnya kita sudah sesuaikan ketika kita melakukan pameran. Selama ini memang dilakukan oleh dinas yang lain Bapak. Cuma karena ekraf kami baru dan mungkin kalau dinas yang lain itu sudah dengan susetor yang lain, mungkin kita coba untuk susetor lain yang selain dari yang tiga besar. Kalau tiga besar itu memang sudah beberapa dipegang karena sudah lama pak. Mungkin ketika dinas ini anak baru lahir, mungkin ada susetor lain yang bisa kemudian kita dampingi, kita besarkan lah kemudian untuk bisa kita pasarkan. Nanti mohon juga, ya dari Dewan pak kemudian. Langsung saya tangkep pak, saya lempar. Ternyata mbak Vera teragitasi dengan rakyat makan. Pak Bobi itu sebenarnya saya sentuh pancingan-pancingan. Kalau di Jerman ada event pameran rutin tahunan, kemudian di Eropa ada rutin tahunan, di Cina juga ada rutin tahunan. Di Indonesia menurut saya, Jogja tempatnya. Jadi kalau misalnya ada event promosi internasional itu, kalau Indonesia itu, ya Jogja. Saya tidak menyebut Bali karena Jogja mungkin lebih lengkap. Lebih lengkap, kemudian pelaku SDM-nya juga lebih lengkap. Sehingga ini tantangan untuk menjadi legisinya mbak Vera nanti. Untuk pameran tingkat dunia internasional di Jogja. Kalau pertanyaannya, disupport orang? Pasti disupport. Kita kan apa, kaitan dengan kemampuan fisikal kita kan luar biasa. Kalau kaitan dengan keistimewaan di Y ya. Dan kegiatan pameran itu bisa dikemas, bisa direkonstruksi, menjadi kegiatan dalam rangka menopang pelestarian keistimewaan di Y. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan OPD yang lain pak. Karena sudah jadi pemain sebelumnya sebenarnya. Kalau untuk fashion, kreya itu kan banyak memang dibekang oleh perindustrian indak. Kemudian kuliner itu memang di dinas kooperasi dan UKM. Dan kita sudah punya banyak label sertifikat larisan budaya dunia kan itu berapa banyak. Sehingga kalau misalnya pameran industri kreatif dalam konteks dikemas pelestarian keistimewaan di Y ya. Ya sudah saja. Keren ya. Oh keren. Kita lebih kaya kaitan dengan larisan budaya dunia itu dibandingkan dengan di dunia lain. Betul. Jadi sekali lagi kalau kita ngomongin dunia kreatif ya, lari wisata, Jogja itu adalah tempatnya. Dan jangan sampai generasi-generasi ini hilang ya Pak Ea. Jadi terus harus didukung, harus diberikan wadah agar anak-anak muda ini juga terus bersemangat menciptakan karya-karyanya. Iya. Sampai terpersonal lho Bang. Kenapa? Terpersonal. Keren ya Jogja gitu. Sampai keren ini ya Jogja ya. Jadi speechless ya. Betul. Jadi teman-teman saya itu kalau bilang mereka sampai gak ngerti kenapa dengan Jogja. Karena pengennya mereka kalau mereka rasanya pengen wisata, katanya ke Jogja. Katanya Jogja itu gak akan ada sesuatu yang apa ya yang beda dengan teman-teman wisata yang lain gitu. Lengkap. Pantai ada. Gunung ada. Jadi mau kemana-mana di sini, ada gitu. Nah mungkin untuk saat ini yang akan dikerjakan nih Bu terkait dengan mungkin dunia pariwisata ataupun untuk mendukung industri kreatif di Yogyakarta khususnya ini, apa nih Bu di tahun 2024 ini? Yang jelas kita pendamping yang disampaikan Pak Sram. Karena kita di dunia pariwisata itu baru lah, nyubon lah kalau untuk dunia aircraft. Cuman kan aircraft sudah sangat berkembang di Yogyakarta sebenarnya. Nah kita akan coba untuk melakukan 2024, ini memang pendampingan-pendampingan dulu. Kemudian ketika balai haki sudah masuk di kami itu semakin men-support. Oh ternyata kami juga harus menyiapkan nih teman-teman pelaku aircraft ini biar kemudian sampai mereka harus punya, apa harus dilindungi hak-haknya. Hak patent lah, kemudian hak dagang dan sebagainya. Karena percuma ketika mereka sudah susah-susah, kemudian nanti gampang banget orang sekarang ini copy paste. Ya kan, kalau pasta gampang sekali. Jadi memang kita melakukan pendampingan untuk kemudian menuju ke arah mereka mendapatkan perlindungan hukumnya. Seperti itu. Oke, jadi pelatian-pelatian ini masih terus dilakukan. Ya, pendampingan kemudian, ya betul. Kalau dari penyiapan bahan sampai kemudian jadi produk itu mungkin ada dinas lain yang melakukan. Tapi kemudian ketika sudah jadi produk ini, gimana kemudian memasarkan, gimana kemudian kita melindunginya, kemudian gimana kemudian ini berkelas, itu yang mungkin jadi tugas kami. Ya, kemudian kalau nanti sudah partai besar, itu juga nanti mungkin dinas lain yang akan melakukan. Jadi memang ada bagi-bagi pekerjaan dengan dinas lain. Tapi yang penting kita akan selalu berupaya untuk pelaku ekonomi kreatif itu jangan sampai apa yang mereka sudah ciptakan, apa yang mereka sudah kreasikan itu kemudian gampang banget untuk ditiru yang lain. Seperti itu. Jadi memang perlu sekali untuk memberikan perlindungan. Oke, pelatihan, perlindungan, dan juga pendampingan. Itu akan terus dilakukan. Tapi nyoseu ini juga, minuman ini bukan sekedar properti, Bapak Ibu. Jadi silahkan. Oh, dari tadi kita ngobrol terus, aku tidak lupa deh hidrasi. Nah, cari ide-ide itu harus... Oh, oke. Dan ngelak, ngelak, ngelak. Langsung dengan ini ya. Karena lu semua ngobrol, akhirnya lupa kalau ngobrol. Ini pertanyaan yang tidak kalah penting juga ini untuk Pak Bumi. Menangkap peluang di tahun 2024, akan ada rencana apa nih Pak untuk rekan-rekan yang memang berikan di bidang pariwisata? Ya, satu hal yang perlu mulai digerakkan, mumpung sekarang ekraf ini ada dalam pariwisata sekarang. Jadi pariwisata dan ekonomi kreatif itu tidak bisa terpisahkan. Nah, ini yang harus mulai dari awal sekarang, kita coba mingle gitu ya. Dua sisi ini menjadi satu. Karena gimana pun ekraf ini adalah gerbongnya pariwisata. Pariwisata ini adalah lokomotifnya. Bagaimana benar-benar bisa membawa gerbong ekraf ini menjadi seperti harapan kita bersama. Sehingga banyak hal yang perlu kita komunikasikan, karena gimana pun kita harus sama-sama bisa memahami. Sekarang, polanya adalah market driven. Bagaimana kebutuhan market itu yang kita bangun sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak buang tenaga. Sehingga kita akan memproduce sesuatu yang memang dibutuhkan market. Nah, inilah perlunya kolaborasi antara pariwisata dengan ekraf untuk kali itu. Yang kedua juga, kita juga sambil, karena kita bicara Jogja yang punya segudang ekraf tadi, ada beberapa yang perlu juga kita lindungi dari perubahan yang nantinya akan berakibat mengganggu mereka. Contohnya begini, kalau kita lihat ATBM misalnya sekarang, yang sudah-sudah kita digamplong misalnya. Itu kondisinya semakin drop disana. Drop, ya. Betul. Karena ATBM yang kita komparasikan sama dengan produksi kain tenun dengan mesin, tidak akan ketemu. Pasti ini akan semakin jatuh, kan itu. Tapi bagaimana bisa melindungi ini untuk memposisikan, Pak, ATBM itu eksklusivitas, Pak. Sehingga menjadi satu barang yang perlu dihargai, gitu. Iya. Jangan dikomparasikan dengan sesuatu hal yang produknya mesin, gitu. Nah, ini perlu bagaimana mengkomunikasikan ke publik. Itu yang harus dilakukan. Sama pada saat kita bicara antara batik tulis dengan batik cap printing, segala macam. Inilah yang perlu kita posisikan sehingga satu dengan yang lain jangan sampai mengkoperasikan yang salah. Nah, ini yang perlu kita tata, gitu ya. Sehingga hal begini yang perlu ke depan kita tata bersama. Sehingga produk-produk yang sifatnya memang eksklusif, gitu ya. Itu ya harus ada respect dari market, gitu ya. Sehingga penimbangan juga buat mereka. Nah, ini yang perlu kita inventory hal begitu. Jangan sampai nanti karena perubahan zaman, sesuatu hal ini bisa tergilas habis, tuh. Iya, karena teknologi, ya. Betul, betul. Jadi, bagaimana memposisikan itu? Betul. Tapi, sebenarnya kemarin sempat terkait dengan tadi, Pak, apa yang perlu kita lakukan itu storytelling itu penting sekali. Jadi, sekarang kita memang mencoba dengan quality tourism. Jadi, ketika batik, contoh. Dulu orang yang datang nih ke toko batik beli. Kalau sekarang, kemudian mereka ikut prosesnya. Proses batiknya sepertinya. Iya, ternyata akan lebih menghargai. Iya. Ternyata, kenapa sih harga batik tulis? Misalnya, kadang orang lihat, kadang malah kalau batik yang printing itu lebih presisi. Kalau batik tulis itu kan ada coret-coretan. Ini kenapa lebih mahal? Masa kayak gini lebih mahal. Kayak coretan orang, maksudnya nggak pas, Nat. Tapi, ketika mereka terlibat, itu ternyata bisa menghargai prosesnya begitu lama dan sebagainya. Itu kan jadian suami saja. Ini jelek banget sih, ininya nggak rata. Ini kan sama yang terjadi di Bukir Sari. Bukir Sari itu pusatnya batik tulis di Jogja. Di Giroloy. Nah, dan di sana harganya tidak ada yang lebih di bawah 1,5 juta. Karena memang mahal. Karena memang batik tulis. Tetapi, pada saat kita lihat produksennya mereka dalam 1 tahun kurang lebih hanya 800 juta, menurut saya kecil sekali. Betul, pada mahal. Itu satu hal yang wajar terjadi. Karena apa? Karena penataan produknya. Kita bisa lihat, produk yang mahal, tetapi hanya di sampir-sampir. Saya nampir, betul. Itu yang harus saya bilang, ini yang perlu kita dampingi. Kita dampingi bahwa penataan produk itu bagian yang penting. Untuk apa? Mendisplay barang tersebut. Ya, karena itu impression orang melihat. Sesuatu hal biasa, pada saat ditempatkan di tempat yang luar biasa, dia akan menjadi luar biasa. Betul. Tetapi produk yang luar biasa, saya cuma setelah kayak begitu, yang tidak akan menjadi luar biasa. Betul. Ini yang perlu kita sadari bersama. Itu pentingnya. Arti 0 juta. Gitu ya Pak, 2 juta. Itu taruh lagi. Saya pernah punya satu sedikit pengalaman di Bangkalan, di Madura. Waktu itu kami dengan salah satu tamu kami, memang dia kolektor. Jadi ada satu batik di batik kentong itu yang diselesaikan dalam jangka waktu 4 tahun. Satu material itu 4 tahun dia. Karena rumitnya, batiknya gitu. Harganya 90 juta. Dia beli dengan bangga tuh. Karena apa? Dia bilang, ini crazy dia bilang gitu. Karena apa? Karena material dibikin 4 tahun. Saya pakai baju dengan material dibikin 4 tahun. Dia bangga sekali pakai. Itu sebuah proses yang terjelaskan. Sehingga orang beli itu proud gitu. Saya bangga beli. Tapi coba, kalau nggak dijelasin prosesnya. Orangnya 90 juta. Dia akan ketawa pasti beli. 90 juta. 90 juta buat material batik gitu. Kok bisa? Nah inilah pentingnya bahwa segala sesuatu perlu ditata, perlu terjelaskan. Betul. Sehingga orang akan menghargai bagian dari proses itu. Oke. Setuju, setuju. Tapi untuk saat ini memang kita lihat juga pengetahuan masyarakat atau mungkin kemakluman masyarakat bahwa batik tulis itu memang lebih mahal daripada batik. Tapi kayaknya sudah mulai baik ya, Bu. Dan di Wukir Sari itu, satu-satunya batik ramah lingkungan. Karena pengolahan limbahnya itu juara. Oke. Karena apa? Limbahnya batik keluar zero loh. Karena dikasih ikan nggak ada yang mati loh. Oke. Limbah batiknya. Nah ini satu hal kalau kita bicara sustainable tourism. Jadi satu project. Betul. Cuma memang sayangnya di sana tidak terlihat proses produksinya. Itu yang seharusnya memang diperlihatkan sekalian. Ya workshop gitu ya. Sehingga dari mulai awal proses batiknya, dari mulai skatenya, Sampai itu jadi, displaynya masuk ke showroomnya. Itu menjadi satu rangkaian. Karena itu bagian dari attraction sebenarnya. Betul. Itu yang seharusnya mungkin ke depan Bapak bisa bantu untuk di sana, Pak. Kesana terus ya. Kembali lagi. Kembali lagi. Bapak itu baru ngapain gitu. Baru ngapain. Di sini makan apa ya. Ini, di sini. Ini, di sini, di sini, di tahun 20. Karena ini ya, Pak. Di grilonya itu. Sudah sekian tahun terakhir ini, menjadi wisata minat khusus. Betul. Jadi, wisata minat khusus bagi anak-anak millennial. Dari Jakarta, dari Banten, dari Surabaya. Itu 10 bis, 5 bis datang ke sana. Betul. Anak-anak dilatih. Sarannya batik. Masyarakat di sekitar itu bisa terelaborasi ekonominya. Satu, jualan setengah meteran mori. Ya. Kemudian, setiap 5 orang itu ada pemandunya. Ya. Pengrajin. Ya. Satu pengrajin dia dapat tupak. Ya, betul. Kemudian, kuliner. Ya. Kulinernya juga payu. Ya. Mereka datang, bisa kebayang, 10 bis, 5 bis gitu. Dan itu rutin. Apalagi setiap hari Sabtu, Minggu itu. Betul. Ya, di sana banyak. Jadi, wisata minat khusus sekarang. Nah, saya berharap, saya berharap semoga proses internalisasi batik ke kalangan milenial ini, ini bisa membantu tadi kekhawatiran Mas Bobi, kaitan dengan menjaga kemurnian nilai produk yang bersifat khusus tadi. Ya. Kuntinya storytelling. Ya. Ya, ini misalnya bukan dobus ya. Iya, betul. Betul. Tapi memang penting. Ya, di sini-siri kan dobusnya nggak apa-apa. Siti nggak apa-apa. Iya, bumbu. Bumbu katanya. Bahasanya kan dobus. Kalau bahasanya orang nggak ngerti, kita kan dobus. Padahal itu sejarah. Iya. Jadi, misalnya dulu orang bikin batik itu butuh posok. Iya, betul. Posok, beleng, butuh, ngeleh, butuh. Betul. Itu mungkin bagi generasi Gen Z, ah ngopok. Tapi ternyata ada ceritanya. Ada ceritanya, kayak gitu. Betul. Nah, menurut saya ini berbondong-bondongnya wisata minat khususnya di Geriloya. Semoga di sentra yang lain, karena di sebelahnya Geriloya itu, sudah mendapatkan, apa mbak, kaitan dengan batik nitik. Oh, iya. Oh, iya. Ya, batik nitik. Ige. Ige sepatutnya, batik nitik. Itu yang batik nitik itu sudah. Cuma yang kaitan dengan pemberdayaan pengerajin batik nitik itu, mungkin jalannya lebih cepat yang Geriloya. Betul. Nah, mungkin ke depan, yang, ini kan batik nitik, ini salah satu, salah satu batik. Batik khasnya, Jogja. Iya, Jogja juga. Betul, betul. Nah, mungkin setelah Geriloya jalan, kemudian mungkin batik nitik, ini, kemudian sentra yang lain, mana lagi. Betul. Lampat ya, Pak, yakitnya. Agar produk-produk khas itu tidak selalu diperbandingkan dengan industri-industri modern. Betul. Karena kalau selalu diperbandingkan, nah, kita yang satu sewe untuk lorong. Nah, enggak. Dan presisi, enggak, gitu. Ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita bicara batik, ada satu hal yang perlu diangkat adalah intangible aspeknya, sebenarnya. Iya. Orang dulu pakai batik itu, itu corak batik itu, filosofinya yang dipakai. Betul. Saya pakai baju batik ini untuk acara apa, untuk keperluan apa, itu filosofinya ada. Itu yang belum dilunikan lagi. Tersampaikan dengan. Sampaikan lagi. Kemudian batik mana yang tidak diperkenankan pada saat kita bersama dengan pesawat dalam misalnya. Itu juga perlu beberapa knowledge yang harus disampaikan. Sehingga batik tidak hanya apa yang tangible kita lihat, tetapi intangible aspeknya. Mbak Vera sekali lagi terakitasi dengan Mas Bobi tadi tuh. Mbak Vera itu sudah punya program sekarang, rutin, apa, sertifikasi pemandu wisata. Oke. Mungkin di situ peran pemandu wisata. Iya, siapa Pak. Keistimewaan mereka sudah kita berikan materi-materi. Materi untuk pemandu wisata. Lalu Pak, sebenarnya kayak batik yang tadi sampaikan Pak Bu itu yang kami bawa untuk ke luar negeri sebenarnya, untuk souvenir itu selalu kami beri cerita Pak. Saya aja ketika saya baru, saya juga tahu, wah itu saya milih kalau sekarang beli batik. Ini yang menunjukkan nanti saya bisa berwibawa nih. Iya, iya, iya. Yang datang dengan kewibawannya saya. Iya, tapi sekali lagi memang perbincangan terkait dengan wisata, ekonomi kreatif itu nggak akan ada habisnya. Tapi apa daya, waktulah yang harus memisahkan kita Bapak dan Ibu. Sama-sama lagi kami juga ucapkan terima kasih, Pak Asom terima kasih untuk diskusi yang menarik sekali. Dukungannya terima kasih, Pak Bobi juga terima kasih banyak. Salah untuk rekan-rekan ya. Dan bukannya terima kasih juga selalu bersedia untuk diajak, dirempotin begitu ya, berbincang dan berdiskusi terkait dengan pariwisata. Dan semoga nanti apa yang kita tayangkan ini menjadi hal yang positif ya untuk pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast hari ini ya. Tentunya masih di podcast Bangga Berwisata di Indonesia. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Gedung Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta untuk tempatnya yang sangat nyaman. Dan lovis, terima kasih untuk setting tempatnya juga luar biasa ya. Gari kata saya, ini aku pembentur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.